Partai Penentuan Juara Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan tersaji di Stadion Madya mempertemukan Indonesia melawan Yaman pada match day ketiga Minggu 29 September malam waktu Indonesia Barat. Garuda Muda saat ini berada di puncak kelas main dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan dan hanya unggul selisih gol dari Yaman yang berada di urutan kedua. Tim Asuhan Indra Shafri sebelumnya meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa dan 3-1 atas Timur Leste serta berambisi untuk bisa menyapu bersih laga di babak ini dengan kemenangan. Sementara itu Yaman mampu menghajar Timur Leste 31 sebelum mengalahkan Maladewa 3 gol tanpa balas. Dengan kedua tim berada dalam kondisi on fire pertarungan di lapangan hijau dipastikan akan sengit dan menarik untuk disaksikan menjadikan malam itu sebagai salah satu malam yang ditunggu dalam kalender sepak bola Asia. Pemenang dari pertandingan ini akan langsung melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan diadakan di Cina. Sementara tim yang kalah masih memiliki peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 5 runner at terbaik dari total 9 grup yang ada. Laga antara Indonesia dan Yaman tidak hanya penting dari segi kualifikasi tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim muda tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Shafri menegaskan pentingnya pertandingan ini dan menyatakan bahwa timnya sudah siap untuk menghadapi tantangan besar ini.